Pemirsa kita beralih ke Kabupaten Ngadau, pacara bendera memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-78 tahun kali ini dilaksanakan secara sederhana dengan nuansa pakaian adat sebagai bentuk ungkapan cinta dan budaya sendiri dan mengobarkan semangat nasionalisme sebagai bangsa yang kuat serta tangguh dalam membangun bangsa dengan kekuatan ekonomi yang lebih baik. Perayaan hari ulang tahun Indonesia kali ini berjalan dengan sederhana di Taman Kartini, Bajawa yang diikuti oleh TNI Polri serta ASN dan sejumlah siswa sekolah yang ada di kota Bajawa dengan menggunakan pakaian adat dari daerah masing-masing sebagai bentuk ungkapan rasa cinta tanah air dan penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Bentangan bendera merah putih yang terlihat sempurna diikuti nyanyian lagu Indonesia Raya dikemandangkan oleh peserta upacara yang hadir termaksud masyarakat semakin membangkitkan rasa nasionalisme untuk semakin mencintai tanah air Indonesia sebagai bangsa kuat dan berdaulat serta menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan bahwa kemerdekaan sudah seharusnya diisi dengan semangat membangun bangsa yang dimulai dari daerah sehingga target pencapaian peningkatan ekonomi masyarakat dapat diwujudkan termaksud merubah cara berpikir masyarakat agar lebih maju dan kreatif dalam membangun usaha. Bagaimana perjuangan itu telah diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita? Luar biasa, merubahkan jiwa dan raga. Saat ini perjuangan kita adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Melalui apa? Melalui pembangunan-pembangunan. Pengimbaran bendera kali ini hanya melibatkan beberapa anggota paski braka, didampingi anggota Polres Ngada. Untuk mengibarkan bendera tetapi tidak mengurangi semangat dan kemeriaan upacara bendera sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan yang sudah dijalani selama 78 tahun dari tangan penjajah. Dari Kopaten Ngada, Leksi Nunu, TVRI NTT.